Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat turban ros atau turban mawar dengan panjang 40 cm tinggi 20 cm berbahan jersey yang 40 cm itu bahan arah melarnya ya jadi jangan terbalik Oke kita langsung ini udah saya jahit duluan jadi bahan yang 40 cm dilipat menjadi dua nah dijahit sebelah sini sampai sini sisakan sedikit di ujung pertemuan jahitan ya setelahnya kita jahit lipat seperti ini untuk menjahit lingkar kepalanya ya usahakan dijahitnya jangan ditarik bahannya untuk menjaga elastisnya setelah dijahit kita gunting benangnya lalu kita tarik-tarik yang jahitan seperempat lingkaran tadi kita rapikan kita gunting ingat jangan terlalu jauh jarang jahitan dengan yang penting nah ini sisa buntingan ini kita bisa gunakan lagi untuk mengikat ujung turban jadi terkutuk kita menggunakan batuan penting dan sini nih ada lubangnya nah disini nggak bisa ya masukkan bahan sisa tadi ya lalu kita ikat kita ikat Hai sekencang-kencangnya jangan sampai terputus ya cukup tiga kali selalu sisanya kita penting lalu jadilah untuk banyak sekarang tinggal kita membuat aksesoris mawarnya seperti ini kurbannya simpel praktis nah ini bahan untuk membuat mawarnya dua lembar bahan panjang 40 tingginya 5 cm kita menggunakan manual jarum tangan di sini kita lipat bahan yang tadi lipat panjang lalu tusuk jelujur menggunakan tusuk jelujur ya perlahan-lahan saja jaraknya jangan terlalu jauh nah ini videonya sudah saya potong biar langsung jadi nah seperti ini jangan sampai terlepas jangan sampai terlepas jaitan ini akan menjadi mawar untuk aksesoris turban nanti lalu kita bentuk untuk menjadi mawar menggunakan lem tembak oke sepatnya ini diberi lem tembak agar lapis dan berkat kuat kita tepel putar seperti ini perlahan-lahan tambahkan lagi lem tembaknya diputar lagi ini di rekatkan di sini perlahan-lahan saja ya jangan sampai lepetan kemana di rekatkan sehingga bertemu sampai habis ya terakhir dihitungnya seperti ini nah jadilah mawar lalu setelah jadi mawarnya dan lemnya pun sudah kering langsung saja kita tempel ke turban yang tadi kita buat dengan menggunakan lem tembak di posisi tengah yang tadi kita ikat sehingga sehingga seperti ini agar kuat lalu kita tinggal tempel ke bagian depan turban yang tadi ada ikatan tali batas bahan nah seperti ini direkat-rekat ya dipersihkan dulu biar tampak rapih nah Alhamdulillah selesai ini dia turban mawar yang sedang viral ini bila dipakai ke monkey cukup bagus bukan terima kasih terima kasih